Intro Sepanjang usia kita terus bersama Menaruhi hidup dengan cinta seluruh kehendaknya Sepanjang usia kutama untuk bisa Memberikan hatiku seutuhnya Hanya kepada dirimu Hanya kepadamu Masih bersama kami merasa di cakrawala malam Kalau tadi kita sudah sempat ngobrol Tentang bagaimana cara untuk Memulai atau membiasakan diri Untuk membersihkan hati ada niat Ada tobat yang ketiga Nah setelah tobat tadi ya Kuat Tapi sebelumnya itu tobat ya bukan obat Ya kuat Artinya kita kuatkan ibadah Ibadah kita kepada Ya Allah Jadi kita tambahin nih Kita tambahin Jadi kalau kepingin Bisa nikmat hidup Yang itu juga bisa berarti tambahan-tambahan rezeki loh Kemudahan-kemudahan rezeki Orang lain gak dapet gitu ya Ngajuin susah Tapi kemudian kita dibikin prosesnya nyaman Ada kebetulan-kebetulan yang indah Eh ternyata naik Bemonya barengan dengan HRD-nya Jadinya kita telah dibemo Jadi harus ngantri kan Seperti itu ya Nah ketika kita apa? Menguatkan ibadah-ibadah Ya dari sisi gitu tadi Kalau oke sholat wajib Sudah kita benahin Kemudian kuatkan Tambah nih aku tambah duha Misalkan jadi sebelum berangkat kerja Atau kalau boleh gitu ya Sebelum masuk kantor sholat duha dulu gitu Tuh empat rokaat Malem tahajud Ada yang baru mulai Oh saya susah banget mas kalau tahajud Ya sudah lah Dua satu Wah dua satu mas Dua puluh satu rokaat Bukan Dua rokaat Sholat Apa Layelnya Satu rokaat sholat mitir Gitu Untuk awal Paling tidak memudahkan Dari siapa? Sotakoh Karena orangnya merdith banget Misalkan kayak gitu Sudah sisihkan Ketika gajian Sisihkan Jadi seperti itu harus di Dikuatkan Ke orang tua Ini juga jadi bagian nih Ke orang tua Yang biasanya jarang-jarang telepon Waduh Yang merasa udah gede kan gitu Iya kan Nah sekarang Mulai Telepon Paling gak Ya dua hari sekali Yang jawab kota Apa kabar mah? Gitu kan Baik-baik aja Mungkin Apa minta duit lagi ya? Emang biasanya gitu sih Aduh Langsung kerasa gitu ya Makanya itu karena setiap telepon pasti minta duit kan Nah tambahin Enggak kok mah Pengen nanya kabar aja Sambil ngedoain Nah seperti itu Insya Allah Dengan menguatkan ibadah-ibadah itu Akan lebih Mudah untuk memulainya tadi Mudah untuk memulainya Supaya bersih hati kita Supaya kita bisa langsung Menuju kebahagiaan hati itu sendiri Ya dari sisi itu Luar biasa Ternyata kalau misalnya kita Kita dengarkan juga Cukup mudah cara-caranya ya Iya Cukup niat Kemudian bertobat Dan juga harus kuat Itu yang paling penting ya kan Iya Jadi kalau Saya juga selalu percaya sih Kalau memang misalnya kita sudah mulai niat Suatu hal yang baik Pasti akan dimudahkan oleh Allah Iya kan Apapun itu tujuannya pasti akan dimudahkan oleh Allah Iya Nah kan Dan itu tadi Dimudahkan tadi berarti tidak ada Kita efektif mas Hidup ini Ya efektif Ketika kita Mencari ridha Allah Dengan contoh-contoh dari Rasulullah Maka hidup jadi lebih efektif Jadi tidak Repot Tidak ribet Berapa banyak orang yang ribet sekali Tapi gak nemu-nemu rezekinya Gak ada tuh hadis Rasulullah Rasulullah sibuk Itu kan gak ada Iya kan Tapi kalau kita Itu tadi Ada duha Kemudian untuk narik rezekinya Itu kita lakukan Maka Allah akan nanti Nata Dalam kehidupan Tubuh kita pun juga akan Lebih sehat Wajah jadi lebih awet muda Orang yang deket ke kita Jadi lebih nyaman Orang yang dia Hatinya kotor Maka seperti dia Mohon maaf nih Ya Dia Bau badan Gitu ya Bau badan Kemudian Apa orang di sekelilingnya yang ngerasa Tapi dia sendiri gak Gak kerasa Saya penasaran dengan ciri-ciri orang-orang yang mungkin Bisa dilihat secara kasut mata itu Orang-orang yang bahagia Atau bening hatinya Iya Dengan orang-orang yang kolbunya Cukup kotor Kerasa mas Ketika mendekat itu Ada kenyamanan Gitu ya Ada rasa nyaman Ketika yang diomongkan Itu adalah hal-hal yang baik Jadi itu Orang yang bersih hatinya Tidak ada kesiasiaan Jarang sekali Ketika ketemu dengan dia Kita jatuh Ngomongnya gitu lagi Gitu lagi Gitu Ada kan mas ya Yang orang Maaf ya Temen kita Kita datang Ngeluh lagi kerjaan Lalu inggrisnya Geda Bruce Ada yang bagian itu Bagian Geda Bruce Ketika dia ngomong Seakan-akan kepingin Agar dia dihargai Agar dia dipuji Tapi ternyata kita dalam hati Kerasain Ah gak cocok semua nih Yang diomongin Yang seperti itu Maka jangan sampai lah kita yang seperti itu Kan begitu Itu termasuk salah satu ciri-ciri yang bisa dirasakan Salah satu Salah satu Tapi juga gak boleh lalu ngejudge Oke Aku gak enak deket kamu Kayaknya kotor di hatimu Gitu Ini buat-buat kita ya Buat kita ya Cukup disimpan sendiri Ya Buat-buat kita Dan kemudian jadi-jadi contoh Buat kita pun Kita juga harus selalu bersih hati Ketika kita lihat Teman kita misalkan di Facebook Dia menampilkan kebahagiaan-kebahagiaannya Dan kemudian kita gak rasa Hmm Gitu aja dipamerin Nah jangan-jangan kita nih yang sakit hati Kan gitu Jangan-jangan kita nih yang sakit hati Sombong Aku juga bisa Itu berarti kita yang sakit hati Kita harus diistiklar Jadi Seneng Lihat orang lain seneng Dan kemudian Empati Ketika lihat orang lain Susah Susah Itu ciri-cirinya orang yang Dia bersih hatinya mudah tersentuh Ya Mudah membantu Jadi yang seperti itu Dan Dia sendiri merasakan Indah hidupnya Tidak ada iri Tidak ada dengsi Jadi yang seperti itu Dan ini memang harus diusahakan Dilatih ya Begitu Nah ini kalo misalnya kita ngerasain nih Ngerasain orang-orang Orang-orang ini kok ngomongnya gini aja ya Atau sering Mungkin sering berkeluh kesat dengan hal yang sama Dengan ini Ya Mungkin gak sih kita bisa mengingatkan atau Atau Membantu untuk mengingatkan kembali Untuk Jangan-jangan kamu memang harus Sudah mulai nih untuk Bersihkan hati Nah boleh juga tuh Boleh Boleh kita coba Tapi perintinya mas Satu Kita itu harus jadi pengingat Buat diri kita dulu Itu yang pertama Wah gak enak nih ngomong sama dia nih Bolak-balik Ketemu Wajahnya mengkerut Ngomongnya juga bikin hati gak enak Gitu kan Saya gak boleh jadi orang seperti dia Oke Yang pertama Yang kedua Karena dia temen Ya Dan bagian kita Untuk membawa orang pada kebaikan Itu adalah salah satu kebaikan Maka obrolin Ya Coba deh kamu coba ini Coba deh kamu tata ini Kan begitu Tapi itu pun juga Jadi pelatihan buat kita Ada kalanya Mungkin dia temen lama kita Ya Allah kamu ngomong gitu Kamu aja belum tentu bener Kayak gitu Jadi bagian kita Tapi kalau kita Sudah hatinya enak Gak jadi masalah Oke Jadi bukan harus diri kita sendiri Yang merefleksikan Baru kemudian akhirnya Bisa ngomong sama orang gitu ya Betul Tugas kita hanya menyampaikan mas Gitu Bahkan Ketika kita consulting Atau apa Ada orang-orang yang memang Gak bisa pak Hidup saya seperti ini Oke Kalau bahasa kuyonya Temen-temen yang dikonsultani Ya kalau memang itu Bahagia Apa sangsara itu Membuatmu bahagia Seperti itu Ya kan kadang-kadang ada orang yang stubborn Yang luar biasa Ada yang seperti itu Sampai akhirnya Gak bisa dimasukin Ngobrolan gitu Tapi ini jadi ada yang ketiga lagi Ya setelah kita menyampaikan Dengan baik-baik tentunya ya Dengan baik-baik Kita tahu dia bagaimana Jangan berputus asa Karena mungkin bisa jadi Orang itu adalah orang yang penting Dalam hidup kita Oke Iya kan Ada mungkin mas Kalau kita mungkin hanya teman kita Ada orang yang istrinya Ada yang suaminya Itu gak bisa ditinggal kan Benar-benar Maka jangan berputus asa Ada yang ketiga Doa Berdoa Berdoa Diam-diam aja doain Karena doamu pada saudaramu secara diam-diam Itu mustajabah Gak usah diomongin 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 Ya Allah saya mungkin tidak bisa mengubah Tapi engkau maha mengubah Yang jelas jangan berputus asa Begitu Tunjukkan aja kita yang Kita yang Kita yang berubah Kita jadi lebih baik Kalau dia pelit Bagian kita yang Apa Pemurah Kalau dia tukang marah Bagian kita yang Sabar Oke Jangan ikut kepancing Oh iya Jangan sampai akhirnya Menambahkan minyak dalam api Nah itu tadi Itu Aku sudah sabar dari tadi Gak usah Udah santai aja Ini berarti tugasnya Star Kustik juga nih Mulai besok nih Saling diem-diem mendoakan Gitu kan Saya diem-diem mendoakan kalian Doakan ke kami Kalian doakan saya Gitu kan ya Supaya kita sukses bersama Bahagia bersama Memperpanjang selatu rame Juga memperpanjang Rezeki Bener Yang penting doainya dulu Tapi diem-diem gak usah ngomong ya Iya Dari kemarin diem-diem loh Jangan Setiap ketemu terus ngomong Aku doain kamu loh Tadi malam Iya Dari kemarin udah doain Mas Yifat terus Semoga sukses Gak usah dibilangin Gak usah ya Tapi itu Ini juga bisa jadi bagian dari latihan mas Oke Jadi ketika kita melihat sesuatu hal Kita memulainya dengan mendoakan Gitu ya Jadi mendoakan Kita lihat misalkan Ada Di jalan Alhamdulillah nih Kita sudah dapat kehidupan yang baik Kerja yang baik Tapi ada orang-orang yang Dia di jalan Gitu kan Dia Ngamen Tapi udah tau udah ngamennya gak jelas Kemudian dari mulutnya keluar Bau minuman keras Yang seperti itu Itu biasanya kan kita mangkel Iya kan Maka Latihan membersihkan hatinya Mangkel Dan bisa kejebaknya kita jadi sombong Hidup udah mudah Kayak gini Wah kan gitu Kenapa sih Mikir dong Kayak gitu kan Udah Jangan begitu Tapi Ya Allah Tunggu saya beruntung Ada rasa syukur Lalu doakan Belajar mendoakan ya Iya Itu berapa poinnya Emang luar biasa sekali Memiliki untuk malam hari ini Mungkin boleh di sedikit Tambahkan kesimpulannya Untuk malam hari ini Bulu kita mengakhiri Bicaraan kita untuk malam hari ini Baik Alhamdulillahirrabbilalamin Eh Mawirsa Dan teman-teman semuanya Alhamdulillah Malam ini kita bicara tentang Bagaimana bahagia dengan Membersihkan hati Membersihkan hati Adalah sebuah proses Yang harus kita mulai Ketika hati ini Kepingin bersih Dan kepingin Hidup ini Jadi lebih bahagia Karena Allah menilai Adalah dari Hati kita Dan orang-orang sekeliling kita Pun merasakan Insya Allah Maka Jadikan diri kita Untuk selalu membersihkan hati Niatkan Niatkan untuk bisa menjadi Orang yang punya pribadi Atau ahlak yang mulia Yang kuncinya adalah Bening hati Kemudian Tobatin Kesalahan-kesalahan kita Pasti ada Tobatin Ya usah bilang sama yang lain-lain Udah tobat Sama Allah Minta maaf Pada orang yang mungkin Kita bersalah padanya Dan kemudian kuatkan Ibadah-ibadah kita Insya Allah Kita bergaul juga Dengan orang-orang yang Kuat ibadahnya Maka demikian Itu akan menjadi Kita orang yang Terjaga hatinya Pekah hatinya Maka diberikan kebahagiaan Oleh Allah Setiapkan wadah kita Wadah yang bersih Wadah hati ini Sehingga rezeki Bisa optimal Kita nikmati Oke Terima kasih sekali Mas Zen Untuk insightfulnya Untuk malam hari ini Luar biasa sekali Semoga kita bisa Langsung menanamkannya Kehidupan sehari-hari Kami akan kembali Saat lagi Jangan kemana-mana Atau bersama kami Di Cakra Walamala Terima kasih